Pemerintah Pusat menyalurkan bantuan langsung tunai BLT sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak BBM. Khusus di Provinsi Jambi, pemerintah provinsi telah memvalidasi data penerima BLT BBM tersebut. Kepala Dinasosial Provinsi Jambi Arief Munandar, Senin 5 September, mengatakan penerima BLT BBM di Provinsi Jambi sebanyak 105.000 kepala keluarga kategori miskin yang tersebar di 11 kabupaten kota di Jambi. Arief mengatakan bantuan tersebut dalam waktu dekat segera disalurkan melalui PT.Pos. Warga penerima bisa langsung mendatangi PT.Pos terdekat untuk mengambil dana bantuan tersebut dengan membawa KTP dan KK. Bantuan BLT BBM untuk Provinsi Jambi ini sebanyak 105.000 lebih. KK yang mendapat bantuan BLT BBM ini. Nah ini tersebar di 11 kabupaten kota. Penyalurannya memang sampai saat ini belum selalu, insya Allah, namun terdekat segera. Satu-dua hari ini segera kena lagi peripali data di PT.Pos. Kenapa penyaluran ini melalui PT.Pos? Jadi rencananya hari Sabtu kemarin, tapi diperkenalkan kemantapan data penerima, jadi tertunda. Tapi insya Allah, dalam waktu dekat segera disalurkan. Arief menambahkan BLT BBM tersebut akan disalurkan selama 4 bulan dengan besaran per bulan Rp150.000. Dan penyaluran tahap pertama ini langsung untuk 2 bulan, artinya penerima akan menerima Rp300.000. Dari kota Jambi-Jambi, Dodi Saputra, Kantor Berita Antara, mewartakan.